Tidak rakyat seperti orang Islam, pantas waktu ketemu saya mukanya itu cantiknya luar biasa. Haleluya. Yang amin dan haleluya yang serius, sah. Haleluya. Nah, gitu. Kalau kita mau puasa seperti itu lagi 30 hari, mungkin nggak kuat, ya 3 hari aja. Tata-tata ketemu saya, dikenalkan adalah letting alumni-alumni saya, memang kelihatan kalau habis doa puasa itu betul-betul. Adik-adik kaum muda-mudi, kok cari jodoh puasa dulu. Haleluya. Ini kok beran-ban. Gitu ketemu saya. Makanya, puji Tuhan, di penghujung-penghujung saya diberkati Tuhan, waktu bersama Bapak Pangdam, Bapak Sembiring yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya masih wakabintal, sekarang saya Kak Bintal Dam, dan pangkat saya tertambah jadi kolonel. Pendeta juga kolonel dia. Betul-betul saya aminkan apa katanya Bapak otopisor. Bahwa dari, apa? Satu tanah heran yang satu kira-tah heran yang lain. Hah? Dari mujizat yang satu ke mujizat yang lain. Mujizat bagi saya mungkin anak-anak, istri, dan juga Karin. Saya... Ya itu tadi saya heran. Sejak semalam sama tadi pagi, kok tercekat dari saya ke sini. Blorei. Ke sini. Jadi kalau Ibu Bapak Jemaat Gbd, kalau korsi-korsom ini, yang salah bukan Bapak Ibu Gembal. Bapak Ibu memuatkan saksian dari usia tadi. Amin. Saya sebagai tamu. Bukan tamulah, Pak. Sama-sama. Ayo ramekan. Haleluya. Selama saja. Ayo mas-mas. Mas, makmurkan. Berbenung-benung. Bila kita, jangan karena alasan ini. Di situ, karena oke, Pak. Di sini. Justru buktikan di sini lebih lagi. Lorei. Haleluya. Haleluya. Saya kira itu, saya waktu bersama Mandam kan, Mandam pun gak memperkenalkan. Menangkan gak waktu itu. Ya, memang pesan kesayang. Jangan, kata salutan pun tidak. Ini kebetulan saya pribadi. Saya sengaja, dia ngati roh kudus pun bicara ke saya. Ke sana, ke sana. Ke sini, benar. Supaya Tuhan. Berarti ingin melihat Bapak Ibu memuji Tuhan sedius atau tidak. Tadi saya hampir nangis meski waktu nyanyi mama. Haleluya. Mama itu seorang wanita yang kalau marah pun saya gak berani bantah. Kalau istriku marah, saya berani bantah. Glari. Karena saya bapak-bapak bantahin istri. Mereka saya, sampai saya sudah perlindungan pun, mama saya marah-marah, saya gak berani bantah. Amin. Betul. Saya tahu saya anak mama dari sembilan bersoran. Anak mama maksudnya anak yang paling disayang. Bayangkan. Ada kakak wanita, ada adik wanita. Mama masuk angin. Yang kita lihat saya, nama saya Robert. Kayak bapak gembala. Wah, amin. Robert, kakusang pandianya. Robert, ya ma. Ini, nama kroni. Ada kakak saya putri. Amin. Tapi saya merasa, dengan mama, marahnya mama, bukan marah. Benar. Amin. Marahnya mama itu tanda sayang. Amin. Ini bukan menasihati, tapi mengingatkan. Amin. Saya membuktikan sekarang, saya diberkati luar biasa. Amin. Saya merasa, saya bisa jadi hamba Tuhan. Saja sudah luar biasa. Amin. Tambah pangkat, menurut saya, itu sudah paling tinggi. Kolonel. Amin. Jadi kolonel, sudah paling tinggi. Karena di cenderawasi juga. Boji Tuhan. Amin. Saya kira, untuk adik-adik, ingat, mamamu suka, apa yang begini pun, itu mamamu. Amin. Terakhir-terakhir, di penghujung, nyawanya mama saya, saya ternyata, yang mulai-mulai terakhir, padahal paling jauh. Sebenarnya aku ada di kota itu, menunggu saya berlaku. Saya, istri saya tahu, kalau saya lagi, timan mama, untung istri saya bijak, walaupun saya bantah, kadang-kadang, dia bijak. Dia lihat saya, berdoa, larikan ke doa dengan menangis, Tuhan, jamah beluk dekat, mama saya. Dia marah, karena sayang saya. Dia marah, ingin mengungkapkan, seolah-olah, cemburu ilahi, dan ketik, berhadap menantunya. Mungkin, tapi jangan keterusan, cemburu-nya. ini kalau mertuan-mertuan, jangan keterusan, cemburu-nya. Haleluya. Saya yakin, percayalah, jangan suka bahasa mama, berkampu luar biasa. Amin. Berbukti kok dalam hidup saya. Berkampu, entah bagaimana, Tuhan berikan jodoh yang bijak, jodoh yang manis, cantik, dan luar biasa. Yang mendukung, bendoa. Ini untuk putra dan putri. Saya kira itu saja, ini darah-darah usi ini tadi. Saya pun bergerak, saksilah bersaksi. Amin. Ini forum gereja aliran Pentecostal. Ya, haleluya. Saya tahu banyak DPI, di situ ada rop lu, apa di situ, Pak, pendeta ini. Terus, saya pelan-pelan, gelok lagi, tetap kencang. Sudah, mampir. Haleluya. Haleluya. Sama, bisa diterima kan? Amin. Amin. Ini, sekali Tuhan Yesus. Tetap Tuhan Yesus. Saya kira itu saja, Tuhan Kembala, kalian terbawa angin saja untuk ibadah, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Istri saya sedang di Jakarta, beberapa hari yang lalu lama di sini, waktu dengan Bapak sendiri, ada di Jakarta yang mendaminya, anak. Halusa saya ada tugas, ini, waktunya yang baru ini, tidak seperti yang dulu, untuk kegerjaan Tuhan Yesus. Beneran. Dan secara fisik, bagi saya, beneran. Tidak cabai, tetapi ya cabai juga. Wah, ini bagaimana? Akhirnya kegerjaan Tuhan Yesus. Tidak mana-mana sendirilah. Maka, saya berkesimpulan roh kudus yang membimbing saya. Amin. Beribadah di hanya, GBGI Yerusalem, baru banyak. Ini bagus sekali ini. Nanti Bapak Gembala. Amin. di ajaran Pentecostal. Amin. Petah, sama dari kekal sampai kekal. Amin. Dia kan jebolan dari Yisto nya, itu sebenarnya. Saya jebolan, belajarnya di Yisto nya, S2 nya dari Arbus, tapi dari SD. Sekaligus mengumumkan, buat adik-adik, yang sudah punya S1, kalau kau pengen jadi tentara, ada tiap tahun, daftarkan dirimu. Amin. Bila sarjana apapun, bahkan sarjana teologi pun ada, yang penting dari negara. Sarjana apapun, tetap ada di sana. Sesuaikan dengan berkatmu. Maka baik-baiklah dengan Mama. Amin. Bila Mama, tidak mana perlu cium itu. Amin. Saya enggak ngomong saja, serius ini. Papa. Mama dirawat. Amin. Saya gendong, saya cebong ini. Amin. Ayo, ada anak-anak lagi berani tadi? Bukan Mama, sekaligus, ya dengan saudari juga. Kenapa saya tahu, ini Mama saya, yang keluarkan saya dari rahimnya. Amin. Badan Mama saya, saya tahu. Badan istri saja tahu semua, apalagi Mama. ya kan? Badan masalah. Amin. Saya kira, kenapa ya buat saya kesini? Mungkin memberi kekuatan kalimatnya. Amin. Sekali lagi, Mama. Gak persisim saya kalimatnya, buka berapa. Untuk saya tahan-tahan tadi, gak nangis. Saya kira itu saja. Mungkin nyari saya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatanku Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus menibertan Oh Tuhan, masalah hidupmu Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Oh Tuhan, bakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Semoga pujian kata-kata ini Tidak hanya retorika atau ucapan di bibir kita Amin Apakah melayani Tuhan bukan hanya potba Bapak, Ibu, pendeta, singer, WL, tidak Amin Tapi kerjakan, do your best Kerjakan yang terbaik dalam hidupmu Amin Amin Kerjakan yang terbaik dalam hidupmu Amin Kerjakan yang terbaik tidak baik sama sekali terus Tapi ada proses Tuhan Yesus pasti menyertai Amin Kerjakan apa kita Ibu rumah tangga Tidak usah gelo Gelo Enggak diperhatikan suami Ada Yesus di sana Amin Tukang ikan, jual dagang ikan Dekang bumbu-bumbu dan segala macam Atau Bahkan teman sampah sekalipun Kalau kita omat pesta yang sungguh-sungguh Kerjakan tidak dengan ngomel Tidak dengan sok gengsi Percayalah Dan saya enggak ngomong Sekedar ngomong Saya praktekan Glory Sekalipus gini di dalam Tuhan saya Glory Ada foto tersebut Maksudnya Makanya lebih cepat kalian Amin Saya kira itu saja Bapak, Ibu Kita panjang lebar Tuhan Yesus Amin Amin Tetap Tuhan Yesus Tetap Tuhan Yesus Tetap Mama sayang Tetap Mama Tetap Sayang Mama Amin Amin Amin